Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang sebuah AVR atau Automatic Voltage Regulator yang biasanya dijumpai pada sebuah genset atau alternator jadi fungsi dari AVR ini sendiri adalah sebagai penyetabil tegangan pada sebuah genset jadi ini erat kaitannya dengan tegangan yang dihasilkan dari sebuah genset untuk paket yang ada di depan ini nanti akan saya buka dan akan saya jelaskan satu persatu bagian-bagian dari sebuah AVR ini jadi AVR yang akan dibahas kali ini adalah MX341 Stamford dan biasanya dalam kemasan ini didapatkan pula sebuah buku panduan atau katalog ini adalah spesifikasi dari AVR ini sendiri dan AVR ini juga dilengkapi dengan sebuah gambar atau panduan secara singkat tentang penggunaan dari AVR ini dan untuk lebih jelas saya akan buka paket dari AVR ini ya tentunya plastik plastiknya agar lebih jelasnya nanti dan lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana proses pengoneksian kabel dari terminal-terminal ini dan fungsi-fungsi dari trimpot-trimpot yang ada di dalam unit AVR ini saya buka dulu untuk plastik yang ini lebih jelas kan jadi untuk AVR ini sendiri pada balik unit ini ada sebuah tanda atau kode-kode yaitu ada kode dari terminal 1, terminal 2, terminal 2, terminal 3 X dan XX ini adalah untuk eksiternya P4, P3 ini adalah power input dari sebuah permanent magnet dari generator P2, P3, P4 untuk K1 dan K2 ini tidak digunakan juga tidak apa-apa untuk bagian depan ini sendiri terminal-terminal ini dijumpai juga banyak terminal disini untuk lebih jelasnya saya akan perdekat seperti ini jadi ini adalah terminal untuk A1, A2 dan ini S1, S2 S1, S2 ini adalah sensing dari CT atau current transformer biasanya untuk keempat terminal ini adalah untuk sistem generator yang menggunakan sistem paralel jadi S1, S2 ini keberadaannya sangat penting untuk sistem paralel itu sendiri karena disitulah menentukan ya kemampuan dan faktor daya dari gain set itu sendiri ya dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari trim port-trim port ini sendiri ini adalah untuk trim atau untuk kepekaan dari analog dan ini adalah untuk drop biasanya digunakan untuk sistem paralel ini biasa disetel pada posisi mid atau di 50%-nya kemudian untuk dibawahnya ini adalah untuk settingan dari voltase jadi untuk pertama kali harus diset pada 0% atau terendah dan ini adalah untuk proteksi pada exiternya kemudian ini adalah Stability ya Stability ini untuk sistem huntingnya ini Deep untuk under frequency voltage untuk trim port ini untuk awal mula harus disetel pada posisi paling rendah kemudian untuk terminal 1-2 ini adalah untuk potensio nilai potensio itu sendiri adalah 1 Kilo Ohm jadi ini nanti untuk sekunnya ini dilepas sekun tusuknya ini dilepas kemudian diganti dengan kabel menuju ke potensio untuk pemasangannya harus berhati-hati karena pada saat beroperasi dari potensio ini dari kabel potensio ini mengeluarkan tegangan ada tegangannya untuk selanjutnya adalah terminal 2 dan 3 terminal 2 dan 3 ini adalah sensing dari alternator itu sendiri nilai sensingnya itu 190VC sampai 260VC frekuensinya 50Hz jadi ini adalah sensingnya 220V biasanya jadi terminal inilah yang nantinya sebagai sensor untuk voltage outputnya untuk terminal P2, P3, dan P4 ini adalah power input yang tegangannya dari 140-220VC dari permanent magnet ini adalah permanent magnetnya jadi ini adalah 3 pas untuk TKW arusnya per pas 3 Ampere frekuensi di 100Hz sampai 140Hz untuk selanjutnya adalah untuk sensing-sensing ini untuk jamperan-jamperan untuk dari fungsi ini ini adalah untuk daya atau stabilisi dari AVR ini sendiri untuk jamperan C dan B untuk jamperan C dan B itu adalah 90 sampai ke 550 KW untuk yang ini untuk yang ini adalah untuk pengaturan dari pemilihan frekuensi kerja dari alternator itu sendiri jadi ini adalah sedikit gambaran tentang sebuah AVR atau automatic voltage regulator yang sering digunakan pada sebuah genset dengan tujuan sebagai penyetabil tegangan dan penyetabil dari faktor daya sebuah genset dan perlu jadi catat untuk kita semua bahwa AVR ini suatu saat pasti mengalami kendala baik itu fungsi maupun output dari AVR ini sendiri langkah sebaiknya kita juga melakukan perawatan pada unit AVR ini baik untuk kebersihannya maupun cara pengoperasian dari sebuah genset itu sendiri mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semakin sukses dan saya isapkan terima kasih untuk kunjungannya